Da'wah sunnah, da'wah salaf, itu mencerdaskan umat. Walaupun resikonya tinggi, anda semuanya jadi orang yang cerdas, dan pertanyaan anda pun naik levelnya, kami pusing, gak ada masalah. Akhirnya seusat harus belajar lagi dan lagi, lebih luas lagi eksplorasi ilmunya, kenapa? Karena zamannya sudah pintar. Itulah yang kita harapkan, anda faham. Kemudian nanti anda bisa berda'wah, bukan setiap pengajar anda dibodohi, pokoknya kan ada boleh bertakun. Kayak Nipang sudah pokoknya. Kurang ajar atau kan ada bertakun tuh. Pokoknya apa ajar guru, sudah, gak ada kawak itu. Da'wah salaf mencerdaskan, mungkin itu diantara yang ditakuti. Dari tadi nih, rekap aja ada dua ayat. Ketika penyampaian, beberapa hadith misalnya keluar. Sesekali bu, sesekali, misalnya nanti datang ustaz siapa gitu ya. Pian catetin tuh, pian pake anu aja, pake garis-garis aja. Satu ayat yang belum sampaikan, garis satu. Nanti dalam pecoret, dua, tiga, lima, coret. Oke tuh. Dalam satu pengajian berapa yang ustaz sampaikan ayat dan juga hadith? Banyak. Kenapa? Ilmiyah, itulah da'wah salaf. Itulah da'wah sunnah. Mencerdaskan dengan ilmu, bukan membodohi orang. Cerita jar guruku, cerita jar guruku, cerita aja. Kalau cerita yang anda sampaikan dari Quran, sip. Cerita yang anda sampaikan dari Muhammad, sip. Kenapa? Terkadang bentuk pendalilan memang dengan tarikh. Terkadang bentuk pendalilan memang dari sejarah. Gak ada masalah. Tapi apa? Ilmiyah. Nah, muncrat pulang umatnya.